Padahal, kalau kita paham bahasa Arabnya, luar biasa itu Al-Quran. Kenapa? Tidak tertulis Ya Abi, tapi tertulis Ya Abadi. Arti harfiahnya bukan sekedar Wahai Bapakku, Tapi Wahai Bapakku yang amat, yang amat, yang amat, yang amat aku cintai. Kalau begitu, ini maknanya dalam atau tidak? Sangat dalam. Ternyata Al-Quran itu, Alhamdulillah kita punya kitab suci yang masih ori bahasa aslinya. Kalau saya sebut ori, paham ya? Bukan kawai, ini Quran itu ori, karena bahasa Arabnya itu terjaga. Bismillahirrahmanirrahim Di ayat ini disebutkan, Ingatlah, tatkala telah berkata, Yusufu, yakni Yusuf, li'abihi, kepada abanya, kepada bapaknya. Ya Abadi. Ini menarik Al-Quran ini. Kenapa Al-Quran ini tertulis Ya Abadi? Kenapa tidak tertulis Ya Abih? Bukankah makna Ya Abih artinya bapakku? Bukankah kalau kita melihat keterjemahan Quran yang ada di depan kita? Meskipun di depan kita tidak ada Quran sekarang. Ada HP, silakan dibuka Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Pasti terjemahannya itu Wahai Bapakku atau Wahai Ayahku. Padahal kalau kita paham bahasa Arabnya, Luar biasa itu Al-Quran. Kenapa tidak tertulis Ya Abih? Tapi tertulis Ya Abadi. Arti harfiahnya bukan sekedar Wahai Bapakku, tapi Wahai Bapakku yang amat, yang amat, yang amat, yang amat aku cintai. Kalau begitu, ini maknanya dalam atau tidak? Sangat dalam. Ternyata Al-Quran itu, Alhamdulillah kita punya kitab suci yang masih ori bahasa aslinya. Kalau saya sebut ori, paham ya? Bukan kawai, ini Quran itu ori. Karena bahasa Arabnya itu terjaga. Bahkan tadi, beliau, Ustadz Nur Hidayah, sudah memberikan pelajaran berharga di lingkungan ini. Sejak jam 7 sampai jam 8, dilantunkan ayat-ayat Al-Quran sebelum aktivitas harian dimulai. Ini salah satu tradisi yang bagus. Untuk, supaya kita betul-betul dekat dengan Al-Quranul Kirim. Dan saya yakin, mereka membaca itu, bukan sekedar membaca, tapi ada follow up-nya. Apa? Memahami maknanya. Dan saya kira itu tugas kita semua, untuk melakukan kaderisasi generasi ke depan. Karena kita sudah masuk kategori generasi tua. Perlu pelanjut. Dan pelanjut itu tergantung kita. Kalau kita tidak bisa meminit secara benar, maka kita tidak mungkin bisa mendapatkan generasi yang sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan ini wasilah. Jam 7 sampai jam 8, ini merupakan bagian dari rancangan besar. Terima kasih telah menonton!